Intro Pelatihan ini terselenggara berkat dana insentif daerah atau DID yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas Pelatihan yang diberikan adalah potong rambut yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas fisik Tata boga untuk penyandang disabilitas Cuna Rungu dan Wicara serta pelatihan SPA untuk penyandang disabilitas Cuna Netra Masing-masing pelatihan diikuti oleh 20 orang sehingga totalnya berjumlah 60 peserta Kabit Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Niwayan Atim Widiani mengatakan Melalui pelatihan ini diharapkan anak-anak penyandang disabilitas bisa mandiri dengan membuka usaha sehingga dapat membantu penghasilan keluarga Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pelatihan Itu semuanya sumur dananya dari dana insidif daerah atau DID Harapan kami ke depan semoga anak-anak penyandang disabilitasnya bisa mandiri dan bisa menambah penghasilan keluarga Sementara itu salah seorang penyandang disabilitas Hamdani mengaku sangat senang mengikuti pelatihan ini Pihaknya berharap semoga pemerintah dapat mengadakan pelatihan seperti ini kembali dan durasinya lebih panjang sehingga para peserta bisa mengikuti ujian Sedan itu pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan modal bagi para penyandang disabilitas sehingga bisa membuka usaha sendiri nantinya Nama saya Hamdani, kesan dan pesan saya mengikuti pelatihan ini Kami para penyandang disabilitas sangat senang mengikuti pelatihan ini Semoga pemerintah dapat mengadakan pelatihan lagi dan waktunya lebih panjang sehingga kami bisa mengikuti ujian Terima kasih Kami berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal untuk kami para penyandang disabilitas Terima kasih Pelatihan ini diberikan langsung oleh Narasumber yang juga Ketua LKP Agung, Dr. DRA, Anagung Ayu Ketut Agung, MM Ada pun pelatihan yang diberikan oleh LKP Agung meliputi potong rambut, pusung tagel atau sanggul bali dan perawatan wajah atau facial Kegiatan ini juga didukung oleh Viva Cosmetics, Aku Cinta Produk Indonesia Andika Balitivi